Si Kancil dan Si Siput Pada suatu hari si kancil nampak mengantuk sekali. Matanya serasa berat sekali untuk dibuka. Si kancil nampak sesekali menguap, karena hari itu cukup cerah. Si kancil merasa rugi jika menyianyakannya. Ia mulai berjalan-jalan menelusuri hutan untuk mengusir rasa kantuknya. Sampai di atas sebuah bukit, si kancil berteriak dengan sombongnya. Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan dan kepintaranku. Sambil membusungkan dadanya, si kancil pun mulai berjalan menuruni bukit. Ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor Siput. Hai kancil, siapa si Siput? Kenapa kamu teriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira? Tanya si Siput. Tidak, aku hanya ingin memberitahukan pada semua penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik dan pintar. Jawab si kancil dengan sombongnya. Siput, sombong sekali kamu kancil. Akulah hewan yang paling cerdik di hutan ini, kata si Siput. Hahaha, mana mungkin, ledek si kancil. Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari? Tantang si Siput. Baiklah, aku terima tantanganmu. Jawab si kancil. Akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan perlombaan lari besok pagi. Setelah si kancil pergi, si Siput segera mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur perlombaan, dan menjawab kalau si kancil memanggil. Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba, si kancil dan si Siput pun sudah siap untuk lomba lari. Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku? Tanya si kancil. Tentu saja sudah. Dan aku pasti menang. Jawab si Siput. Kemudian si Siput mempersilahkan si kancil untuk berlari dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si Siput. Si kancil pun berjalan dengan santai, dan merasa yakin kalau dia akan menang. Setelah beberapa langkah, si kancil mencoba untuk memanggil si Siput. Siput, sudah sampai mana kamu? Teriak si kancil. Aku ada di depanmu. Teriak si Siput. Si kancil terheran-heran, dan segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si Siput lagi, dan si Siput menjawab dengan kata yang sama. Aku ada di depanmu. Akhirnya si kancil berlari. Tetapi tiap ia panggil si Siput, ia selalu muncul dan berkata kalau dia ada depan kancil. Keringatnya bercucuran. Kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Si kancil berlari terus, sampai akhirnya dia melihat garis finis. Wajah si kancil sangat gembira sekali, karena waktu dia memanggil si Siput. Sudah tidak ada jawaban lagi. Si kancil merasa bahwa dialah pemenang dari perlombaan lari itu. Betapa terkejutnya si kancil, karena dia melihat si Siput sudah duduk di batu dekat garis finis. Hai kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah sampai dari tadi, teriak si Siput. Dengan menundukan kepala, si kancil menghampiri si Siput dan mengakui kekalahannya. Makanya jangan sombong. Kamu memang cerdik dan pandai, tetapi kamu bukanlah yang terpandai dan cerdik, kata si Siput. Iya, maafkan aku Siput, aku tidak akan sombong lagi, kata si kancil. Terima kasih. Siput. 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 Siput.